Pemerintah mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu waspada dan tidak panik menghadapi wabah virus corona yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Angreni Anwar ditemui di salah-salah kegiatan di Mamuju menghimo seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran virus corona. Ia meminta masyarakat untuk tidak panik dan lebih mengedepankan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Pemprov telah membentuk tim cepat tanggap menghadapi wabah COVID-19 serta menyiapkan fasilitas RSUD regional sebagai rumah sakit tujukan. Kami sudah ada tim cepat tanggal ya, sudah kami bersama membuat satu tim yaitu sejak awal ada virus corona di Indonesia ini ya dan Alhamdulillah semua persiapan telah kami ada sudah disiapkan baik dengan ruang isolasi di rumah sakit regional ruang isolasi yang memang bertekanan negatif itu yang memang khusus untuk virus-virus yang berbahaya dan semua dengan peralatan APD kami sudah lengkap semua baik dengan para perawati juga sudah ada semua. Data terakhir penjagaan virus COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 23 Maret 2020 terpantau belum ada warga Sulbar yang positif virus COVID-19. Sementara itu terdapat satu pasien dalam pengawasan atau PDP yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit tujukan di RSUD Parepare, Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap masyarakat Sulbar tetap waspada dan tidak panik serta mengurangi aktivitas di luar rumah demi meminimalisir penyebaran virus mematikan ini. Resaldi Savitri melaporkan.